Keterangan pembelaan terhadap Ibtu Rudiana dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Perhaki, Prof. Dr. Aja Elsa Sharif SHMH. Waktu menempatkan persilapan. Terima kasih. Bapak Sekian Perhaki. Bapak Sekian Perhaki, Prof. Dr. Aja Elsa Sharif SHMH. Bapak Sekian Perhaki, kami akan menyampaikan bahwa dari Perhaki sudah turun untuk melakukan tim pencari fakta dan kami telah menemukan fakta-fakta yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Dan untuk itu kita menentukan suatu sikap tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai. Dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Karena itu kita mulai memberikan suatu upaya-upaya hukum melalui dunia dan meng-cover secara hukum atas diri Bapak Ibtu Rudiana yang telah susah karena anaknya telah wafat. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita tentang Vina Cirebon hari ini. Kini berbalik Bapak Bumerang, 50 pengacara Ibtu Rudiana akhirnya mengundurkan diri jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. 50 pengacara Ibtu Rudiana akhirnya mengundurkan diri jadi kuasa hukumnya dalam menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kini, Polri diminta periksa lagi Ibtu Rudiana terkait dugaan keterangan palsu Aeb dan Dede. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri diminta memecat Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi sekaligus ayah dari korban Rizki atau Eki dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. Tim kuasa hukum Sakatatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga meminta Polri memeriksa kembali Rudiana dalam kasus menjerat kliennya itu. Ibtu Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan dengan tanpa hormat. Dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat peradilan yang peradilan sesat, kata hukum Sakatatal Yassin Hassan Bayangkara di Lobby Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Ada pun keterangan Aeb dan Dede dalam pemeriksaan dan persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Beberapa tahun lalu memberikan, memberatkan Sakatatal tujuh terpidana lainnya. Menurut Yassin, keterangan Aeb dan Dede palsu sebab keterangan dua saksi itu hanya diberikan lewat berita acara pemeriksaan BAP saat persidangan. Apalagi Dede juga pernah mengakui bahwa keterangannya itu palsu. Yassin menduga keterangan palsu melalui BAP yang memberatkan kliennya itu dibuat oleh Ibtu Rudiana yang kala itu menjabat sebagai Aibtu. Kemudian, BAP-nya ada, tapi BAP-nya itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka dengan setelah diperiksanya Sakatatal, ujar dia. Oleh karena itu, pihak Sakatatal meminta ke Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Kadif Propam Polri, Irjen Abdul Karim, lebih tegas dan kembali memeriksa Ibtu Rudiana. Kita minta ke Polri, lebih tegas lagi, Kadif Propam lebih tegas lagi, Kabit Ukh Propam, Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi berhadap ulah orang yang bernama Rudiana. Dan para bergundal-begundalnya yang memeriksa Sakatatal dan tujuh orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara, ucap Yassin. Baru-baru ini, Nikita Mirzani beri peringatan keras ke pengacara Ibtu Rudiana agar tak senggol Deddy Mulyadi, sarankan mundur dari kasus Fina Cirebon. Artis Nikita Mirzani baru-baru ini menarik perhatian pada kasus Fina Cirebon yang tampaknya terus berlanjut dan menjadi semakin kontroversial. Belakangan Nikita Mirzani mengkritik Peggy Setiawan karena terus warawiri di media sosial, bebas tetapi belum menemukan Deddy Mulyadi yang telah membantunya selama ini. Terakhir, Nikita Mirzani memberi peringatan kepada pengacara Ibtu Rudiana setelah melayangkan somasi ke Deddy Mulyadi saat berbicara live di media sosialnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!